Sos Oliw Itu adalah cara yang terbaik untuk makan Enak ini racket Halo supporters Kembali lagi di review panjang New Istana Kali ini kita akan membahas Racket 100 Battle 600 Yang lagi baik dibicarakan orang ya Nah racket ini tuh sudah pernah kita review Secara singkat, padat, dan jelas Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja Tekan link di deskripsi Racket ini juga punya saudara ya guys ya Yaitu Battle 700 dan Battle 900 Semuanya tuh beda-beda Akan kita bahas satu persatu Yang sekarang tuh kita bahas dulu yang 600 Nah kita mulai dari teknologinya Jadi racket ini menggunakan Support cap yang mirip dengan EB capnya Yonex Yang dapat menikahkan kontrol saat service Dan fleksibilitas shaftnya Shaftnya sendiri juga sudah cukup fleksibel ya Dapat memberikan energi yang banyak saat di swing Disini tertera Vapor shaft 6,5mm Tapi kalau saya ukur sendiri sih 6,85mm ya Gak tau deh ini benar atau gak Kalian boleh tolong saya ya Untuk bahannya Dia menggunakan M40X Plus Japan Made Graphite Jadi ini oke banget nih guys Bisa ditarik sampai 34 LBS Untuk meningkatkan stabilitasnya Racket ini dilengkapi dengan T-fuse dan control foam Yang dapat meredam kejut Untuk memberikan pukulan yang lebih terkontrol Untuk bentuk framenya Di bagian bawahnya tuh Terasa lebih gepeng gitu ya Tapi semakin atas semakin atas Dia tuh jadi lebih aero box guys Dan racket ini tuh Isometric dan compact juga Tentunya switch pointnya menjadi lebih kecil Tapi meningkatkan swing speednya lebih lagi Sampai disana aja Sekarang kita timbang menggunakan swing weight machine Yang tertera di super cap Balance nya 300mm Shuff nya fleksibel Tension 32-34 LBS Bobotnya 80g dan Pro 4U Nah buat kalian yang gak tau Swing weight machine ini untuk mencari tau Bobot dan balance point asli dari racket Karena memang biasanya tuh berbeda-beda ya Gak sesuai dengan yang tertera Contohnya seperti racket ini ya Bobotnya ternyata 83,3g dengan balance point 298 Speknya beda sedikit aja dengan yang tertera Tapi ini juga bisa karena Racket ini masih menggunakan grip bawaannya Sekarang kita cari tau swing weight dari racket ini Untuk swing weightnya berada di 85 Racket ini tuh gak begitu berat Gak gitu ringan juga ya Cocok deh untuk main all around Selain racket yang sebelumnya Kita juga ada timbang battle 600 yang warnanya lain Yang ini bobotnya 82,6g Lebih ringan sedikit ya Ada juga yang lebih berat di 83,6g Bedanya minim-minim banget sih Dan balance pointnya tuh tetap head heavy Tapi ada satu yang paling berbeda ya Yang ini bobotnya 85,9g Jadi racket ini tuh sudah hampir 3U ya Selanjutnya kita juga ada menimbang racket yang sudah disenar Dengan catatan masih menggunakan grip bawaan Bobotnya 86,3g Dengan balance point 312mm Swing weightnya berada di 91kg Jadi makin head heavy ya Oke saatnya langsung kita tes di lapangan Halo guys kali ini kita akan nge-review racket terbaru dari 100 Yaitu battle 600 Oke Bang Rama dari feelingnya ini sebelum kita tes Menurut Bang Rama seperti apa? Feelingnya enak ini racket untuk pemain depan Juga enak Racketnya fleksibel Gak terlalu berat Dan tidak terlalu juga ringan Untuk senarnya kita pakai 100 JP66 made in Japan Oh made in Japan Ini ya guys ya Langsung aja kita kasih lihat Made in Japan Dan repulsornya semuanya sangat bagus Oke Kita langsung tes di lapangan guys Oke seperti biasa guys Kita memiliki 6 kategori untuk penilaian racket Yang pertama adalah yang clear Defense Smash Drop Drive Dan netting Oke gimana nih racketnya habis dipakai? Racketnya enak Oke gimana nih racketnya habis dipakai? Racketnya enak Enak ya? Swingnya cepat gitu ya tadi saya lihat? Iya swingnya juga cepat Teratur Teratur Pokoknya enak lah Oke Kalau misalnya untuk permainan lopnya gimana bang? Lopnya juga pas Ini racket Untuk powernya juga ada Butuh tenaga gak sih bang kira-kira? Gak Kalau ini Gak butuh tenaga terlalu banyak ya Gak butuh tenaga banyak ya? Wah mantap Jadi untuk pemula Oke lah ya bisa juga lah ya Iya Kalau untuk pemula Bisa lah Dia pakai racket yang ini Oke Kalau untuk permainan Defense nya gimana bang? Defense nya enak racket ini Cepat ya? Cepat Karena emang swingnya juga cepat Ini defense nya dia lebih yang ke kontrol Atau yang ngelop ke atas gitu bang? Ini enaknya untuk ke kontrol juga bisa Untuk ngelop ke atas juga bisa Racket ini Dua-duanya bisa ya? Oke Agak susah gak sih dia bang? Tadi pas defense nya? Gak Ini gak susah Ini enak Buat defense nya enak Wih mantep ya Jadi lob nya bagus Defense nya bagus Kalau smash nya gimana bang? Smash nya juga Enak sih menurut saya Karena saya orang Gak terlalu suka Njemesh Jadi racket ini Enak lah buat smash Oke Jadi untuk orang yang gak suka smash Tapi kalau pakai racket ini Smash nya jadi Enak gitu ya? Untuk melahasikan smash yang full power gitu Bisa gak bang kira-kira ya? Bisa racket ini Walaupun racket nya agak ringan ya? Iya Oke Drop nya gimana bang? Drop nya juga enak ya Untuk drop shot silang nya Drop shot lurus nya Ini racket ini enak Enak ya? Tadi saya lihat sih Akurat disini Dia punya pukulan drop nya ya Untuk netting gimana bang? Netting juga enak racket ini Netting nya enak ya? Iya Bisa digunakan di ganda depan juga nih Keliatannya ya? Bisa Oke Emang khusus untuk pemain ganda depan kayaknya Oh Oke Kalau untuk permainan drive nya gimana bang? Drive nya juga enak Terkontrol Drive nya Cepet sih tadi saya lihatnya Dan ada beberapa yang Bolanya tuh kena net gitu ya Bagus tadi Keren sekali Oke Menurut abang sendiri nih Racket ini cocok untuk Untuk permainan ganda Atau main single gitu? Kalau racket ini Kalau menurut saya ya Ini enaknya untuk pemain ganda Khususnya untuk pemain ganda Ini enak racket nya Apalagi dia Pemain depan ya Nah ini Racket nya enak sekali Oke Terkontrol Depannya cepet Untuk ganda belakangnya Kurang ya bang ya? Kalau untuk ganda belakangnya Racket ini agak kurang ya Soalnya racket ini Mungkin gak khusus untuk pemain belakang Cuman dia bisa juga Untuk pemain belakang Oke Gak khusus ya? All around lah ya Tapi lebih ke depan gitu ya bang ya? Ini lebih ke depan Oke Kalau untuk single gimana bang? Ya kalau untuk single sih Bagus juga sih racket ini Bagus racket ini Kalau untuk pemain single Soalnya semuanya terkontrol juga Oke Cari loop Drop shot Netting Defense dan sebagainya Oke Mantap bang Untuk abang sendiri cocok gak? Ini cocok banget Kalau buat saya Cocok banget ya? Kemarin kan Bilanya Flutter 7 attack ya Yang lebih Lebih pas buat Bang Rama ya Tapi kalau yang ini gimana bang? Lihat ini langsung jatuh cinta Oh langsung jatuh cinta Oke Bapak mungkin gak gara-gara senarnya juga kali ya? Iya Senarnya Mungkin juga berpengaruh dari racket sebelumnya ya Soalnya racket sebelumnya Bukan pakai senar JP6600 100 Oh gitu Oke Bang Rama thank you banget buat reviewnya Oke Sama-sama Sampai jumpa di review berikutnya ya Oke Untuk pilihan senarnya Saya pilih senar 100 JP6600 Ini senarnya tuh murah banget guys Hariannya cuma 60 ribu sebelum ongkot senar Dan untuk permainan all around Oke banget Selanjutnya Untuk permainan all around lainnya Kita juga bisa menggunakan BG6600 Multimax dan XB665 Tapi yang XB665 ini Swissponnya lebih kecil ya Selanjutnya ada aerosonic dan lining N61 Buat kalian para pecinta Senar tipis Untuk menghasilkan pukulan kuat Dengan menggunakan energi yang sedikit Terakhir Kami ingin berterima kasih kepada Glory Bapak Minton NKV Yang telah memberikan kami kesempatan Untuk mereview racket-racket kami disini Disini tuh sudah menggunakan Lapangan Bapak Minton dari lining Yang berkualitas banget Pencahayaannya juga oke Dia tuh pas ya Gak silau Gak gelap juga Terus Yang paling penting nih Ini adem guys Jadi kalau misalnya kalian ramai-ramai Ini kayak yang di video ini Dia tuh gak segimana panas Terus kita juga menemukan Hidden Spot Yang gak hidden-hidden amat sih Dia tuh cuma perlu lewat Pintu belakangnya aja ya Nah ini tuh cocok banget Kalau misalnya kalian udah merasa Kepanasan di dalam ruangan Nah kalian bisa langsung keluar disini Untuk mengademkan diri Untuk kafenya juga sudah buka Ada berbagai macam makanan Dan minuman yang bisa kalian pesan disini Dan cocok banget buat nongkrong Setelah main Bapak Minton Ini ada indoor-nya Dan juga ada outdoor-nya Oke guys Thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa tekan tombol like-nya Jika kalian suka dengan video ini Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Supaya gak ketinggalan video-video berikutnya Oh iya Kalau misalnya kalian juga mempunyai saran Untuk video berikutnya Langsung aja ditulis di kolom komentar ya Akhir kata Saya minta maaf jika ada salah ngomong Sampai jumpa di video berikutnya Oke 1, 2, 3 Oke Bang Rama Dari feelingnya ini Raket ini sebelum kita taste Taste Enak Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya